Raja Silat Jelit 26 Sungguh, sungguh, pikir si angin simpian anak murid dari si penjahat naga merah, apakah mereka mengetahui keadaan dari ayahku yang sebenarnya kalau tahu? HMM Si penjahat naga merah serta si Hoa Xiu 7 Jari bersama-sama membinasakan Hoa Xiu Chou salah satu dari Oheis yang hiap, sedang ayahku adalah anak murid dari Hoa Xiu Chou Sudah tentu mereka punya alasan untuk membinasakannya Berpikir sampai di sini tidak terasa lagi seluruh keningnya sudah dibasahi oleh keringat yang mengucur keluar dengan amat derasnya, sepasang matanya dipentangkan lebar-lebar Tiba-tiba dia melihat dari sinar mata Pou Xiu Ling kelihatannya sedikit mencurigakan ketika terbentur dengan matanya mendadak dia menundukkan kepalanya rendah-rendah Lim T.O. merasa hatinya semakin tegang, lagi, pikirnya kembali Jikalau benar-benar demikian adanya, ak-a-ah Lim T.O. kau harus membuka pantangan membunuh HMM Di antara mereka tidak bakal ada seorang pun yang bisa lolos dari cengkeramanku Mendadak satu ingatan kembali berkelebat di dalam benaknya, dia gelengkan kepalanya kembali Tidak mungkin, tidak mungkin titik pikirnya bagaimana mereka bisa tahu akan nama serta julukan dari ayahku yang sebenarnya Dengan cepat dia memandang ke arah diri Pou Xiu Ling lagi, mendadak satu ingatan berkelebat lagi di dalam benaknya Dia ingin menjajal Pou Xiu Ling apakah dia tahu akan nama serta julukan dari ayahnya, jikalau dia tahu maka urusan ini segera akan tersingkap Mendadak Lim T.O. tersenyum ramah Perkataan dari Xiao Ling Heng sedikit pun tidak salah sahutnya kemudian dengan halus Sewaktu ayahku masih hidup Pou Chung Chu memang benar merawat dirinya, di dalam hati aku merasa Lim T.O. benar-benar merasa sangat berterima kasih Cuma saja maksud dari aku Lim T.O. kali ini sama sekali tidak bermaksud jahat, terus terang saja aku katakan Bila mana aku tidak berbuat demikian kemungkinan sekali Xiao Ling Heng saat ini sudah terkubur di dasar sungai Pou Xiu Ling yang mendengar perkataan dari Lim T.O. ini benar-benar merasa kebingungan Apa maksud dari perkataan Lim Heng itu tanyanya sambil langkat kepalanya Lim T.O. sama sekali tidak menipu dirinya, dengan terus terang dia segera menceritakan bagaimana si golok naga hijau Siap Yau Tau bermaksud hendak menenggelamkan perahu mereka Selesai mendengar kisah itu Pou Xiu Ling baru menghembuskan napas panjang Kalau demikian adanya boleh dikata Lim Heng sudah turun tangan menolong kami Tetapi kenapa kau minta kami menyerahkan uang sebesar tiga laksa tahil perak Lim T.O. segera gelengkan kepalanya Xiu Ling Heng, ujarnya Perahu dari Ching Leong T.O. K.O. adalah kalian yang rampok Bagaimana dia orang mau mendengarkan omonganku? Mendengar perkataan tersebut, Pou Xiu Ling tidak dapat mengucapkan sepatah katapun juga Lim T.O. tertawa lantas ujarnya lagi Aku rasa Xiu Ling Heng tentunya sudah lapar bukan? Untung saja di sini banyak makanan, silahkan kau bersantap dulu Pou Xiu Ling yang melihat sikap Lim T.O. sudah berubah amat ramah Di dalam anggapannya dia mengira orang sudah dibuat tergerak hatinya oleh perkataannya tadi Diam-diam dia segera memikirkan satu care untuk meloloskan diri Setelah mendengar perkataan dari Lim T.O. ini tanpa sungkan-sungkan lagi Dia segera bersantap dengan lahatnya Sungguh tidak ku sangka sama sekali kalau dalam setahun saja Kepandaian silat Lim Heng sudah berhasil dilatih hingga mencapai pada taraf kesempurnaan Ujarnya sambil makan, entah Chiampo E dari mana yang sudah menerima Lim Heng sebagai muridnya Mendengar perkataan tersebut di dalam hati Lim T.O. segera mendapatkan satu akal Ak-a-ah kau mau tanya siapakah Suhuku serunya dengan wajah menampilkan rasa girang Suhuku adalah seorang yang mempunyai nama yang sangat terkenal sekali Bila aku katakan mungkin Siu Auling Heng pun sudah lama mendengarnya Siapa tanya Pou Siu Auling dengan metu terbelalak lebar Sengaja Lim T.O. tertawa lagi Pengetahuan Siu Auling Heng terhadap jago-jago bulim jauh melebih diriku Coba kamu terka ujarnya perlahan Lama sekali Pou Siu Auling termenung berpikir keras tetapi dia tidak bisa menebak juga siapakah Suhu dari Lim T.O. itu Dengan meminjam kesempatan sewaktu dia berpikir keras itulah mendadak ujarnya Lim T.O. Si pancingan emas sakti A-a-a-a si pancingan emas sakti seru Pou Siu Auling tanpa berpikir panjang lagi Mendengar jawaban tersebut seketika itu juga air muka Lim T.O. berubah sangat hebat sekali Pou Siu Auling tahu dia sudah salah bicara Di dalam keadaan gugup air mukanya pun berubah pucat palsi Cepat-cepat ujarnya lagi dengan gugup A-a-a-a siapa-siapa itu si Kim T.O. wet K.O. Pancingan emas sakti Lim T.O. tidak banyak berbicara lagi Tangan kanannya dengan cepat bagaikan kilat mencengkeram pergelangan tangan kiri dari Pou Siu Auling Saat ini seluruh badannya gemetar dengan amat keras sekali Wajahnya berubah putih ke hijau-hijauan Untuk beberapa saat lamanya dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun Lewat beberapa lama kemudian dia baru bisa mengeluarkan beberapa patah kata Pou Siu Auling Urusan ini aku mau memegang kau untuk ditanyai sampai jelas Pou Siu Auling segera merasakan lima jari dari Lim T.O. yang mencengkeram pergelangan tangannya yang makin lama makin mengencang sehingga terasa amat sakit sekali Saking tak tertahannya akhirnya dia menjerit keras seperti babi yang mau dipotong Lim T.O. ada perkataan kita ucapkan perlahan-lahan teriaknya dengan keras Cepat kau lepaskan diriku Lim T.O. yang mendengar suara teriakannya itu segera menjadi sadar kembali Dia segera merasa kalau tenaga yang dikerahkan keluar terlalu dasyat sehingga membuat pihak lawan tidak kuat untuk bertahan lebih lama Karenanya dia lalu mengendorkan sedikit cengkeraman tangannya Pou Siu Auling teriaknya kemudian dengan hati yang agak tenang Cepat kau katakan, ayahku meninggal dengan kera bagaimana asalkan kau berani berbicara bohong, HMM Tanda seru Kau lihat saja kelihayaanku ini Pergelangan tangan kiri dari Pou Siu Auling yang dicengkeram Lim T.O. walau saat ini agak kendor tetapi peristiwa tersebut bagaimana boleh diberitahukan kepadanya Bila mana perkataan ini diceritakan kepada Lim T.O. maka dirinya beserta Ang I.E. Chung Chu segera akan menjadi musuh bebu yutan sedalam lautan Bukan saja dirinya seketika itu juga akan menemui ajalnya di dalam serangan yang dasyat bahkan dengan kepandaian silat yang dimilikinya ini tidak lebih dari 2 jam kemudian ayahnya pun bakal menemui ajal di bawah serangannya Berpikir akan hal ini saking sedih dan cemasnya, air matanya mulai mengucur keluar membasai wajahnya Aku tidak tahu tanda seru aku tidak tahu teriaknya dengan keras Asalkan pada saat ini Pou Siu Auling yang agak tenang dan mengambil kesempatan ini untuk menipu diri Lim T.O. dengan mengatakan Lim Hansan mati karena sakit Urusan ini tentu agak tidak seberapa tegang, justru karena kebingungannya inilah membuat urusan semakin diperbesar lagi Karena sikap dari Pou Siu Auling yang cemas dan ketakutan inilah kini Lim T.O. semakin merasa kalau ayahnya tentu binasa dianiaya oleh ayah beranak itu Kelima jari yang mencengkeram pengelangan tangan Pou Siu Auling semakin mengencang lagi Titik Pou Siu Auling bentaknya dengan keras Titik bila mana ini hari kau tidak suka berbicara terus terang Aku segera akan menyuruh kau merasakan siksaan yang paling kejam dan yang paling nganas yang ada di dalam dunia ini Tetapi bila manakah suka berterus terang Pou Siu Auling Kau dengar baik-baik perkataanku, aku bilang satu ya, satu Aku egera akan melepaskan satu jalan hidup buat dirimu Pou Siu Auling yang merasakan cengkeraman dari Lim T.O. itu semakin lama semakin kencang Tidak kuasa lagi dia menjerit kesakitan Sembari menggigit bibir menahan rasa sakit yang menusuk tulang dia menjerit keras Aku tidak tahu, aku tidak tahu Lima jari yang mencengkeram pergelangan Pou Siu Auling semakin diperkeras lagi beberapa kali lipat Sehingga menembus ke dalam daging tangannya beberapa cundalamnya sepasang alisnya dikerutkan rapat-rapat Sedang dari sepasang matanya secara samar-samar memperlihatkan nafsu membunuhnya Pou Siu Auling, kau benar-benar tidak tahu teriaknya dengan amat dingin HMM Jangan menyesal di kemudian hari Saking sakitnya sepasang mata Pou Siu Auling melotot keluar lebar-lebar giginya gemeretukan dengan keras Kesadarannya pun berangsur-angsur berkurang Titik aku tidak tahu, aku tidak tahu Pou Siu Auling, bila mana kau tidak mau bicara lagi aku segera akan menggunakan ilmu pembetot urat untuk mencabuti otot-ototmu Aku mau lihat kau masih keras kepala tidak ancam Lim TOU semakin gusar tangan kirinya dengan cepat membalik mencengkeram leher dari Pou Siu Auling Pou Siu Auling yang mendengar perkataan ilmu pembetot urat mendadak menjatuhkan diri berlutut Urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan aku, aku tidak tahu Lim Heng kau lepaskan diriku mohonnya setengah merengek Pada saat ini Lim TOU mana mau mendengar perkataannya Lima jari yang mencengkeram Pou Siu Auling pun semakin dipertajam Sehingga membuat Pou Siu Auling merasa kesakitan dan menjerit-jerit dengan suara yang menyayatkan hati Ayoh cepat bilang tanda seru Ayoh cepat bilang tanda seru teriak Lim TOU lagi Pou Siu Auling yang merasa kesakitan wajahnya segera berkerut Sepasang matanya sebentar memojam sebentar lagi membuka Giginya yang saling berada mengucurkan darah yang amat banyak Akhirnya dia tidak kuat untuk menahan diri lagi Bibirnya mulai bergerak untuk mengaku Pada saat yang bersamaan pula mendadak terdengar suara senjata rahasia menyambar datang dengan suara yang amat tajam Lim TOU dengan cepat mencengkeram badan Pou Siu Auling yang berjongkok untuk menghindar Sereet tanda seru Sereet tanda seru Sereet tanda seru tiga batang jarum pencabut nyawa dengan melewati jendela perahu menyambar datang dan tepat menancap di dinding ruangan Pou Siu Auling bukanlah ofang bodoh Melihat datangnya serangan senjata rahasia itu Dia segera mengetahui kalau bala bantuan telah tiba Perkataan yang hendak diucapkan pun dengan cepat ditelannya kembali Lim TOU yang melihat usahanya gagal total wajahnya segera berubah merah padam Mendadak dia membentak keras Ayo cepat bicara Bibirnya digegit kencang Tenaga yang mencengkeram pergelangan tangan Pou Siu Auling pun ditambahi dengan dua bagian Pou Siu Auling yang sejak kecil di manja mana mungkin bisa menahan suatu siksaan yang demikian hebatnya Dia menjerit ngeri sepasang kakinya diluruskan dan menggelinding meronta-ronta di atas tanah Waktu ini Lim TOU pun sudah menaruh rasa dendam yang amat sangat Dia tidak mengira kalau ayahnya menemui ajalnya di tangan manusia rendah ini Sudah tentu terhadap diri Pou Siu Auling pun dia tidak menaruh rasa kasehan lagi Sekalipun Pou Siu Auling menjerit dan meronta-ronta dia tak mengambil guberis dia Hanya mau agar ini orang suka ngomong terus terang Pada saat itulah tubuh perahu sedikit miring Lim TOU sudah tahu kalau di atas perahu sudah kedatangan seseorang Tapi dia tak mau mengambil guberis, dia tetap menyiksa diri Pou Siu Auling Lim TOU sekonyong-konyong mendengar suara seorang perempuan membentak dengari suara yang amat cemas Cepat kau lepaskan, ngkohku Begitu mendengar suara tersebut Lim TOU segera merasa hatinya tergetar amat keras Sepasang matanya perlahan-lahan dipejamkan lalu diam-diam pikirnya Titik AAAA habis sudah, kiranya dia yang sudah datang Teringat akan kematian ayahnya hatinya merasa amat sedih sekali Sewaktu matanya dipentangkan untuk kedua kalinya titik-titik air mat mulai mengucur keluar dengan amat derasnya Cengkeramannya pun dengan perlahan dilepaskan Jian Ko Cici apakah kau yang datang kesini tanyanya sambil menoleh Sedikit pun tidak salah, orang yang berdiri di depan ruangan perahu itu adalah Pou Jian Chui Saat ini dia memakai baju singsat berwarna hitam, sebuah pedang panjang tersoren Pada pinggang, sedang pada pinggang itu juga tergantung sebuah kantongan senjata rahasia Mendengar perkataan dari Lim TOU itu dia segera tertawa dingin HMM, jikalau aku tidak datang maka engkohku akan mati tersiksa di tanganmu, serunya Jian Chui Cici, tahukah kau kenapa aku harus menyiksa engkohmu ini Tanya Lim TOU dengan hati yang sedih seperti di aris-aris Tahukah engkau bagaimana ayahku menemui ajalnya? Jian Chui Cici, tahukah kau akan kesemuanya ini? Mendengar perkataan dari Lim TOU ini Pou Jian Chui segera dibuat tertegun Sepasang alisnya dikerutkan rapat-rapat Soal ini aku tidak mau tahu aku hanya tidak mengijankan turun tangan kejam terhadap engkohku Teriaknya dengan keras Walaupun pada mulutnya Pou Jian Chui berbicara demikian Tetapi dia pun diam-diam merasa terkejut Lim TOU yang dikarenakan hubungan Li Xiao Lei dengan Pou Jian Chui terhadap dirinya Dia menaruh rasa hormat yang amat sangat Perkataan yang diucapkan olehnya di dalam pendengaran Lim TOU seperti juga perintah Dia lalu mengangguk berulang kali Jian Chui Cici, perkataanmu sedikit pun tidak salah Aku tidak seharusnya berbuat begitu kurang ajar terhadap Xiao Ling Hang Aku tidak akan membunuh Xiao Ling Hang di hadapanmu Kau boleh legakan hati Sehabis berkata tangannya tak ada henti-hentinya menghapus kering titik-titik air matu yang membasai wajahnya Lewat beberapa saat kemudian dia kembali bergumam seorang diri Apakah urusan yang menyangkut dia aku habisi sampai di sini saja? Hei titik Tanda petik Berturut-turut dia gelengkan kepalanya berulang kali kemudian teriaknya dengan suara yang amat keras Lim TOU Lim TOU, tidak peduli bagaimanapun juga aku harus mengetahui jelas bagaimana ayahku menemui ajalnya kemudian baru membunuh kaum bajingan yang tidak berperi kemanusiaan itu Pou Jian Chui yang mendengar perkataan itu dari ruangan perahu segera merasakan hatinya gemetar dengan amat kerasnya Lim TOU, Lim TOU, kau sudah gelat teriaknya dengan suara keras Beritahukan padamu, dia serta engkohku tidak mungkin berani mencelakai Lim Pepek Empek Lim mati karena sakit apakah kau tidak tahu? Aku tahu titik Aku tahu titik Jawab Lim TOU dengan keras pula Tetapi tahukahkah siapakah nama dari ayahku? Pou Xiao Ling tahu kau tahu tidak? Jian Chui Cici, kau pasti tidak akan tahu Siapa bilang aku tidak tahu? Apa betul-betul kau sudah gila? Tanda tanya Mendengar perkataan itu Lim TOU segera berkelebat Menubruk kehadapannya entah dengan menggunakan care apa pada saat Pou Jian Chui belum sadar pergelangan tangannya sudah kena dicengkeram oleh diri Lim TOU Kau tahu, kau tahu ayahku bernama siapa? Tanyanya dengan suara keras serta meti melotot Pou Jian Chui yang melihat rasa tenang dari Lim TOU yang secara tiba-tiba ini, air mukanya berubah hebat juga Lim Honsan sahutnya keras Dia adalah penduduk dari perkampungan IEEE Chung siapa yang tidak tahu nama ayahmu Mendengar jawaban Lim Tor dengan perlahan-lahan melepaskan tangannya dan menghembuskan napas panjang Baru saja dia mau berbicara mendadak Pla'a'a pipinya sudah kena digaplok keras oleh Jian Chui, saking kerasnya sehingga terdengar suara yang keras sekali Lim TOU terdengar Pou Jian Chui membentak dengan suara yang sangat keras Bila mana kau berbuat tidak sopan lagi aku tidak akan berlaku sungkan-sungkan terhadap dirimu Lim TOU tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan lemasnya Dia menundukkan kepalanya rendah kemudian sambil gelengkan kepalanya dia berkata dengan suara yang rendah Jian Chui Cici, kau pukulah Tapi kau tak tahu nama dari ayah, itu sangat bagus sekali Aku tidak akan mencari gara-gara dengan dirimu Pada saat ini Cumaka serta Ie Cici dua orang saja yang boleh memukul aku Karena kalian adalah Cici yang paling baik padaku Sekalipun kalian pukul aku sampai mati aku juga tidak akan menyalahkan kalian Titik-titik air mat mulai mengucur keluar dengan derasnya Mendadak tangannya diluruskan ke bawah sambil melengos teriaknya lagi dengan keras Tetapi setelah aku berhasil mengetahui sebab-sebab kematian ayahku dendam ini harus aku balas Jian Chui Cici, maafkanlah aku, aku harus dapat mencari pembunuh ayahku untuk menuntut balas Lama sekali Pau Jian Chui berdiri termangu-mangu dan memandang Lim TOU dengan terpesona Akhirnya dia menghela nafas panjang Baiklah Lim TOU kita jangan membicarakan persoalan ini lagi Aku mau tanya kepadamu apakah Ie Moai Moai sudah ada kabar Beritanya ujarnya dengan suara perlahan Dengan cepat Lim TOU menekan rasa terharu dan goncangan di dalam hatinya setelah itu barulah jawabnya Dia sangat baik, dia bersama-sama dengan Wan Moai Moai Mendengar perkataan itu Pau Jian Chui merasakan pandangannya menjadi terang Agaknya dia merasa sangat gembira, tetapi sebentar kemudian dia pun merasa sedih kembali Tetapi... Tetapi sayang Li Pek Bo sudah meninggal ujarnya dengan suara yang rendah Bila mana dia tahu akan hal ini entah bagaimana rasa sedihnya itu? Aku tahu, tapi aku belum pernah memberitahukan hal ini kepadanya Jawab Lim TOU sambil mengangguk Bagaiman kau bisa tahu akan hal ini? Tanda tanya-tanya Pau Jian Chui keheranan Siapa yang sudah beritahukan hal ini kepadamu? Tanda tanya setelah kalian terjatuh ke dalam jurang di bawah jembatan pencabut nyawa itu berturut-turut Dia menangis selama lima hari lima malam, dan akhirnya meninggal karena tidak makan minum maupun tidur Bagaimana kau bisa tahu? Tanda tanya Aku sudah pulang ke sana Jawab Lim TOU dengan sedih Jian Chui Cici Hatiku merasa sangat sedih sekali Bagaimana kalau kita tidak membicarakan urusan ini lagi? Pau Jian Chui mengangguk Setelah memperhatikan diri Lim TOU beberapa saat lamanya akhirnya dia bergumam seorang diri Oh 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 kiranya kepandaian silatnya sudah berhasil dilatih Tidak aneh kalau dia orang bisa berbuat segalanya Tiba-tiba dia angkat kepalanya dan berteriak keras Engkoh, kau jangan pergi Jian Chui Cici jangan urus dia Biarkanlah dia pergi ujar Lim TOU sambil tertawa Pada saat ini Pau Xiao Ling yang ada di ruangan perahu sudah meloncat keluar melalui jendela ruangan Dan kini sudah mencapai tepian sungai untuk lari menjauhi Sebaliknya mulai waktu itu Lim TOU tidak pernah menoleh barang sekejap pun Pau Jian Chui yang melihat engkohnya sudah lari pergi Di dalam hati dia merasakan sangat tidak enak sekali Dengan sedihnya dia menundukkan kepalanya rendah-rendah Jian Chui Cici tidak usah urusi dia lagi Ujar Lim TOU sambil tertawa pahit Sudah setahun lamanya kita tidak bertemu selama ini Jian Chui Cici bekerja apa mari kita masuk ke dalam untuk bercakap-cakap Pau Jian Chui mengangguk tetapi sewaktu melihat bekas titik-titik dah yang mengotori lantai dia menghentikan langkahnya kembali Kalau begitu kita duduk-duduk saja di tepian sungai sebelah sana Ujar Lim TOU kemudian sambil tertawa Sehabis berkata dengan menggunakan gaya yang sangat indah sekali Tubuhnya meloncat ke tengah udara untuk kemudian meloncat ke tepian sungai Pau Jian Chui segera mengikuti dari arah belakang meloncat ke tepian dan bersama-sama dengan Lim TOU duduk di atas sebuah batu besar di tepi sungai Titik Jian Chui Cici, bagaimana kau bisa sampai kemari tanya Lim TOU kemudian Pau Jian Chui segera menghela nafas panjang Sejak ayahku membuka perusahaan ekspedisi Ang Piao Kiok aku terus-menerus berkelana di dalam bulim berlari ke sana kemari mencari pengalaman Di samping itu guna mencari Jejakmu serta jejak dari Moai Moai pula boleh dikata selama setahun ini aku tidak ada arah tujuannya Kebetulan ini hati aku lewat di kota Hang Kiat dan bertemu dengan dia Setelah dia orang tua memberitahukan akan urusan ini aku lalu berangkat menuju kemari Setelah itu dia lalu menanyakan juga kenapa dia meminta Ang Nen Sin Pian untuk menyerahkan uang sebesar 30 laksatahil perak Dengan sejujurnya Lim TOU pun lalu menceritakan kepadanya Pau Jian Chui mengangguk dengan perlahan tidak terasa lagi mereka berdua pada bungkam diri Saat ini Seng Surya dengan perlahan mulai tenggelam ke arah sebelah barat Dari tempat kejauhan kelihatan kawanan burung terbang kembali ke sarang Waktu dengan perlahan lewat tetapi mereka berdua masih tetap bungkam di dalam seribu bahasa Air muka Pau Jian Chui perlahan-lahan berubah jadi merah padam Sebentar lagi berupa putih pasi bibirnya rada sedikit gemetar Kelihatan sekali hatinya sedang bergolak dengan amat keras Jian Chui Cici, kau merasa keding nantanya Lim TOU dengan keberatan Pau Jian Chui dengan perlahan menggelengkan kepalanya Air mukanya berubah semakin hebat Tetapi dia tetap bungkam diri Lim TOU lantas sulur tangannya memegang keningnya Pau Jian Chui tetap tidak bergerak barang sedikit pun juga Lim TOU merasakan pada keningnya terasa ada keringat yang membasahinya Dalam hati dia merasa semakin keheranan lagi Jian Chui Cici tanyanya Sebetulnya kau kenapa apakah kau sakit? Mendadak dia menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan Kemudian menangis terseduh-seduh dengan amat sedihnya Lim TOU semakin dibuat kebingungan lagi Tindakannya yang amat aneh ini Terpaksa dia mendesak dirinya untuk terbicara Jian Chui Cici, beritahukan kepadaku kau ada urusan apa Kenapa kau tidak beritahukan kepadaku? Pau Jian Chui menangis semakin sedih lagi Dia tidak mau menggubris perkataan dari Lim TOU Tidak bisa berwiat apa-apa terpaksa dia duduk termangu-mangu sambil memandang terpesona ke arahnya Dia orang yang tidak mengetahui urusan apa yang sudah terjadi sudah tentu tidak tahu pula dia harus berbicara dengan care bagaimana Lewat beberapa saat kemudian Sang Surya sudah lenyap dari pandangan Cuaca makin lama makin menggelap Bersamaan dengan semakin menggelapnya cuaca Suara tangisan dari Pau Jian Chui pun semakin keras Hal ini benar-benar membuat Lim TOU jadi bingung Akhirnya saking tak tertahannya dia menjerit keras dengan hati agak jengkel Jian Chui Cici ada urusan apa Cepatlah kamu katakan sekalipun mengharuskan aku terjun ke dalam lautan api Aku pun akan melakukannya buat Cici Di dalam kolong langit ini ada urusan apa yang sangat luar biasa? Buat apa kau menangis terus? Teriakannya kali ini ternyata sangat manjur sekali Akhirnya Pau Jian Chui menghentikan suara tangisannya dan angkat kepalanya Sembari membereskan rambutnya dia memandang terpesona ke arah permukaan sungai Sepatah kata pun tak diucapkan Jian Chui Cici ujar Lim TOU lagi dengan suara yang sangat halus Ada urusan apa cepat katakan kepada aku Malam ini sebelum kentongan ketiga aku harus menjalankan perahu untuk menuju ke kota Hang Kiat Mendengar perkataan itu agaknya Pau Jian Chui jadi terkejut Dengan perlahan-lahan dia putar kepalanya Sebelum kentongan ketiga kau hendak menuju ke kota Hang Kiat A-a-a-a tidak Baru saja berbicara sampai di situ mendadak dia berhenti sebentar Agaknya di dalam hati dia sedang mengambil keputusan yang sangat berat Akhirnya dia tidak kuasa lagi melanjutkan kembali kata-katanya Titik baiklah Kau pergilah titik kau pergilah Tetapi tetapi Titik Berbicara sampai di sini dia tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kembali Kata-katanya jelas dia kepingin menangis lagi Jian Chui Cici Tetapi kenapa desak Lim T.O.U. dengan cepat Lim Titi Maukah kau orang mendengarkan perkataanku Tanya Pau Jian Chui kemudian dengan perlahan Terus terang aku beritahukan kepadamu Ayahku telah melenyapkan harapanku Titik tetapi bagaimanapun dia tetap ayahku Cici ada urusan apa silahkan berkata Aku tentu akan mendengarkan perkataan dari Cici Mendadak Pau Jian Chui bangkit berdiri dari tempat duduknya Ujarnya dengan serius Kalau begitu kau harus menyanggupi tiga macam urusan Bila mana kau mau mendengarkan perkataanku itu Maka aku akan menaruh rasa terima kasih padamu Selesai berkata kembali dia menangis lagi Jian Chui Cici kau jangan menangis lagi Ujar Lim T.O.U. dengan cemas Kau cepatlah berbicara aku akan mendengarkan seluruh perkataanmu Pertama, setelah tiba di kota Hang Kiat Kau dilarang membunuh seorang manusia Pun ujar Pau Jian Chui kemudian sambil menahan tetesan air mata Mendengar perkataan tersebut Lim T.O.U jadi kebingungan Dalam hati dia merasa amat terperanjat Tetapi akhirnya dia menyahut juga Aku pasti turut perintah Sesampainya di kota Hang Kiat aku tidak akan membunuh seorang pun Kedua, selamanya aku larang kau membunuh engkohku Mendengar perkataan itu Lim T.O.U semakin terkejut lagi Sepasang matanya dipentangkan lebar-lebar Baiklah aku tidak akan membunuh engkohmu Sahutnya kemudian sesudah ragu-ragu sebentar Saat itulah Pau Jian Chui baru menundukkan kepalanya rendah-rendah Beberapa saat kemudian dia baru angkat kepalanya ke atas Ketiga, tubuhnya mendadak meloncat ke atas Dengan beberapa kali tutulan dia sudah ada di pinggang gunung Sehingga jaraknya kurang lebih 2,30 kaki dari diri Lim T.O.U Setelah itu baru sambungnya dengan suara yang amat keras Beritahu pada I.M.O.I.M.O.I, Pau Jian Chui sudah mati Selamanya dia tidak usah mencari aku lagi Mendengar perkataan tersebut Lim T.O.U benar-benar merasa sangat terperanjat sekali Dengan cepat dia membentak keras Jian Chui Cici, kau jangan pergi Ujung kakinya segera menutul permukaan tanah dan mengejar ke arah depan Dengan kepandayan silat yang dimilikinya pada saat ini Hanya di dalam sekali loncatan sejak dia sudah berada kurang lebih 10 kaki tingginya Jaraknya dengan Pau Jian Chui pun cuma tinggal 3 kaki saja Sejak semula Pau Jian Chui sudah mendengar sambaran angin di belakang badannya Dia tahu Lim T.O.U tentu sedang mengejar diri ya Karena itu mendadak dia menghentikan langkahnya lalu putar badannya ke arah belakang Lim T.O.U berhenti bentaknya dengan keras Bila mana kau mengejar lebih lanjut aku segera akan meloncat ke bawah untuk bunuh diri Mau tidak mau terpaksa Lim T.O.U haru menghentikan langkahnya Jian Chui Cici, mohonnya dengan keras Kau tidak boleh berbuat demikian, kau mau pergi ke Ma'a? Soal ini kau tidak usah ikut campur Bentak Pau Jian Chui kembali dengan suara yang keras Kau sudah menyanggup P.O.U untuk mendengar perkataanku Ayo cepat kau pergi dari sini Tanda seru Titik Dengan termangu Mang U Lim T.O.U berdiri tertegun di sana Seperti baru saja terbangun dari suatu impian yang amat buruk Dia memperhatikan diri Pau Jian Chui meninggalkan tempat itu dan lenyap di telan kegelapan Kurang lebih selama satu kentongan lamanya dia berdiri di sana Tanpa bergerak sedikit pun dia baru sadar kembali dari lamunannya setelah dirasanya ada segulung angin malam berlalu dengan santarnya Dia teringat kembali kalau pada kentongan ketiga malam ini masih ada urusan yang harus diselesaikan Ketika teringat pula akan permintaan Pau Jian Chui yang meminta dia Jangan membunuh seorang pun di kota Hang Kiat membuat dia jadi melongo bangko Dia tidak tahu di kota Hang Kiat bakal terjadi urusan apa Dengan cepatnya Lim T.O.U lari turun dari gunung itu dan meloncat naik ke atas perahu Melepaskan jangkar kemudian melancarkan pukulan menjalankan perahunya Kurang lebih 2-3 jam kemudian sampailah di kota Hang Kiat yang sudah tenggelam di tengah kesunyian Saat ini waktu menunjakan kentongan kedua di alantes menjalankan perahunya dan berhenti di antara perahu-perahu lainnya Setelah menghentikan perahunya dia baru meloncat naik ke atas tepian dan meninggalkan kerbaunya tetap ada di atas perahu itu Dengan seorang diri dia berjalan di tengah jalan raya Setelah mengetahui letak rumah penginapan yang terbesar di seluruh kota Hang Kiat Dia lantas berjalan ke sana Cuaca sudah menunjukkan tengah malam Pintu rumah penginapan itu kelihatan setengah tertutup Setengah terbuka suasana di tengah ruangan pun amat sunyi kecuali diterangi oleh sebuah lampu minyak yang amat samar Dari celah-celah pintu Lim TOU mengintip ke arah dalam Tampaklah pemilik rumah penginapan itu sudah tertidur pulas Di sebuah kursi panjang di samping sebelah kanan ruangan duduklah dua orang lelaki kasar berbaju hitam Sekali pandang saja Lim TOU segera bisa tahu kalau orang-orang itu adalah anak buah dari si golok naga hijau sia hiyaung tau Dia tahu tentunya mereka sedang menanti kedatangan dari orang-orang angin piyaung kiok yang hendak mengantarkan uang Saking lamanya mereka harus menunggu tidak terasa lagi kedua orang lelaki tersebut jadi mengantuk juga Mendadak Lim TOU berkelebat masuk ke dalam ruangan kemudian meloncat naik ke atas tiang yang ada Di hadapannya tetapi sewaktu melihat tempat itu kurang aman dia meloncat turun kembali dan meloncat ke samping pemilik rumah penginapan itu kemudian menotok jalan darah tidurnya Setelah itu dengan perlahan-lahan dia mendekati badannya dan melepaskan pakaian serta topengnya untuk dipakai sendiri Sedang tubuh pemilik rumah penginapan yang sudah kena tertotok pulas itu diletakkan di bawah lemari Diam-diam pikirnya kemudian setelah dia berpura-pura bertindak sebagai pemilik rumah penginapan itu Jien Cui Cici melarang aku membunuh orang Baiklah, aku tidak akan membunuh orang tetapi aku pasti akan melihat hal ini sejelas-jelasnya Malam ini pasti akan terjadi satu peristiwa tetapi peristiwa apakah itu? Apa mungkin angin cungcu tidak jadi kirim uang perak kemari? HMM Kalau dia berani berbuat demikian hal ini sama saja dengan mencari penyakit sendiri Waktu berlalu dengan cepatnya mendadak terlihatlah lelaki kasar yang ada di hadapannya tersentak bangun dari pulasnya Sewaktu dia melihat kawan yang ada di sampingnya tertidur pulas juga tidak terasa lagi dia sudah mendorong badannya Hei, bagaimana kau orang boleh tidur dengan begitu nyenyaknya serunya mengomel Waktu ini adalah saat yang penting dan berbahaya, kenapa kau berani tidur dengan begitu nyenyaknya? Lim Teo mendengar perkataan itu diam-diam tertawa gelimakinya dalam hati Gentong nasi ini sangat pandai mengomeli orang lain HMM Itu si golok naga hijau bukannya mencari orang yang lebih bagus justru mencari dua orang gentong nasi yang gobloknya seperti mereka untuk melakukan tugas ini Tampaklah orang yang dibangunkan dari pulasnya itu mengelihat sebentar lalu sahupnya dengan tidak bersemangat Aduh sekarang sudah kentompan keberapa? Haaai Mungkin mereka tidak akan datang Aku tidak akan percaya kalau bangsa cilik itu akan dapat membereskan urusan ini Piau tahu kita itu sungguh menaruh kepercayaan terhadap dirinya Benar sahut lelaki berbaju hitam itu sambil mengangguk Aku sendiri pun tidak melihat adanya suatu keistimewaan dari bangsa cilik itu Hei Piau tahu kita dengan membuang Waktu satu tahun lamanya untuk menyusun rencana yang begitu bagusnya tidak disangka Rencana itu sudah digagalkan olehnya hanya di dalam setengah hari saja Hal ini sungguh membuat orang merasa agak tidak percaya Cukup kita bicarakan tentang peti hitam itu dia orang Kecuali mempunyai tenaga sebesar beratus-ratus kati Aku melihat dia orang sama sekali tidak memiliki kepandayan yang lebih istimewa Haa buat apa kita urusi persoalan itu lagi Seru lelaki Berbaju hitam yang mulutnya penulur itu lebih baik kita pergi tidur saja Duduk terus di sini rasanya sangat tidak enak Tetapi akhirnya lelaki berbaju hitam itu gelengkan kepalanya Bagaimanapun juga jaraknya dari sekarang sampai kentongan ketiga sudah sangat dekat Apalagi sebentar lagi Piau Tau pun akan datang kemari juga Bila mana sampai waktunya dia tidak em Nemukan kita ada di sini wan Ah ah kalau Dia marah-marah kita bakal konyol Melihat kelakuan kedua orang itu diam-diam Lim T.O.U menghela nafas panjang Pikirnya Eeei tidak disangka mereka pun bisa mengerti akan Tugas dan takut dimarahi siap Yau tau Kelihatannya lumayan juga Mendadak Lim T.O.U dapat mendengar di atas atap rumah berkumandang datang suara langkah manusia HMMM, sudah datang, aku sudah mengetahui kalian pasti akan datang kemari Pikirnya dalam hati Dengan cepat dia mengintip dari antara celah-celah sikutnya tampaklah sesosok bayangan manusia berkelebat mendatang Dari pintu luar rumah penginapan itu melayang Datang seseorang yang dalam sekali pandang saja Lim T.O.U dapat mengenal kembali Kalau dia orang bukan lain adalah si golok naga hijau S.E.L.O.O. P.I.O. Tau Kedua orang lelaki kasar yang melihat munculnya si golok naga hijau S.E.P.I.O. Tau Secara tiba-tiba di tempat itu tidak terasa pada melengah semua dibuatnya Tampaklah S.E.P.I.O. Tau begitu tiba di depan pintu dengan suara terburu-buru segera memberikan perintahnya Angin sudah tiba di bandar dan sebentar lagi akan tiba di sini Cepat kalian bangunkan semua orang dan ingatkan kepada mereka jangan sampai lupa membawa serta senjata tajam Kedua orang lelaki kasar itu segera menyaut dan berlalu dari ruangan tersebut Sedang si golok naga hijau S.E.P.I.O. Tau sambil berjalan mondar-mandir di dalam meluang Tidak ada hentinya dia bergumam seorang diri Kalau cuma berbuat demikian bukankah dendam sakit hatiku tidak bisa terbalas? Oh oh lim teowu, lim teowu Kau orang kenapa begitu suka mencampuri urusan orang lain Kalau sudah ikut campur kenapa berlaku begitu tidak adil Lim teowu yang mendengar suara gumamanya itu dalam hati diam-diam merasa rada heki jaga Dia lantas menghela napas panjang Waah-waah kiranya jadi orang baik pun amat susah Pikirnya di dalam hati Aku bantu dia untuk meminta kembali uang sebesar tiga laksatahil perak yang dirampok Bukannya berterima kasih kepadaku sebaliknya dia malah menyalahkan aku Banyak ikut campur urusan orang lain sehingga dendamnya tidak bisa terbalas Mendadak lim teowu dapat melihat siap Piau tahu mengerutkan alisnya rapat-rapat Dari balik pundak dia mencabut keluar golok naga hijaunya kemudian disentilnya beberapa kali Oh oh naga hijau, naga hijau serunya Dengan suara yang amat pedih, aku siai e untuk terakhir kalinya minta bantuanmu untuk membalaskan dendam ini Sekalipun di kemudian hari lim teowu menyalahkan diriku tetapi harus juga membalas dendam ini Sembari berkata nafsu membunuh mulai melintasi wajahnya Disusul suara tertawa terbahak-bahak yang amat seram memenuhi seluruh angkasa Dari pojokan tembok dia menggotong arak yang kemudian diletakkan di atas meja Lalu dari dalam kantongnya dia mengambil keluar sebungkus buntalan dan dituang ke dalam gentong arak itu masing-masing separuh bajian Setelah semua pekerjaannya selesai dia baru menutup kembali gentong arak itu seperti sedia kalah dan diletakkan kembali ke pijakan tembok ruangan tersebut Lim teowu dapat melihat semua kejadian itu dengan amat jelasnya, tidak terasa lagi dalam hati dia merasa terkejut HMMM kiranya kau pun bajingan tua yang tidak tahu malu makinya di dalam hati Hatinya ternyata kejam juga seperti ular, mataku sungguh sudah buta ternyata manusia kejam Dan licikah sudah aku anggap sebagai seorang manusia pendekar yang berhati lurus Hehehe sudah, sudah lah Manusia berhati binatang seperti itu biarkanlah saling gebuk-gebukan sendiri Semakin dipikir Lim-lim teowu merasakan perbuatan orang-orang kangow ini tidak ada yang jujur Dia makin waspada lagi terhadap orang lain dan dia menganggap semua orang tidak ada yang bisa dipercaya Pada saat itulah anak murid siap yautawo eipoh beserta keenam lelaki berjubah hitam sudah bersiap sedia dan berkumpul di sana Di antara mereka itu tampaklah seorang lelaki berbaju hitam mendekati diri Lim teowu yang pura-pura sedang tidur dan menggoyangkan badannya beberapa kali Belum sempat Lim teowu melakukan suatu tindakan sudah terdengar si golok naga hijau membentak untuk mencegah perbuatan dari anak buahnya itu Jangan goyangkan dia biarkan dia tertidur pulas bila mana kita bangunkan dirinya nanti malah merepotkan pekerjaan kita saja Kalau begitu totok saja jalan darah tidurnya sambung oeipoh dengan cepat Baru saja dia selesai bicara Lim teowu hanya merasakan sambaran angin serangan yang mengancam jalan darah tidur di belakang lehernya dengan terburu-buru Lim teowu tarik napas panjang pura-pura sudah tertotok kemudian mendengus berat sehingga tindakannya itu tidak sampai ketawan Hal ini membuat hati Lim teowu merasa semakin berat lagi, teringat akan kata-kata dari Pou Jian Chui yang melarang dia membunuh orang di kota Hang Kiat Dia merasa perkataannya itu mempunyai arti yang sangat mendalam sekali bahkan dapat membuat hatinya berdebar-debar keras, dia sendiri pun Tidak mengetahui mengapa hatinya bisa begitu tegang bahkan terasa sangat tak enak Tidak lama kemudian dari arah jalan berkumandang datang suara langkah manusia yang sangat ramai sekali Dengan tergesa-gesa siap Piao Tau memerintahkan anak buahnya untuk menduduki tempatnya masing-masing dan siap-siap menghadapi sesuatu Pada saat anak buah siap Piao Tau selesai bersembunyi itulah terdengar dari luar pintu rumah penginapan itu berkumandang datang suara dari si angin simpian yang amat keras Eeeh di dalam sana ada orang tidak Piao cu dari angin Piao Kio Kou Saksan sudah tiba Haaa titik haaa titik orang Sipou ternyata ka sungguh-sungguh datang terdengar si golok naga hijau siap Piao Tau tertawa terbahak-bahak Loh sudah lama sekali menanti kedatanganmu di sini Tangannya dengan cepat diulapkan memberi perintah Kedua orang lelaki berbaju hitam yang ada di samping pintu segera merentangkan pintu penginapan itu lebar-lebar Secara diam-diam Lim Tau melirik keluar Terlihatlah si angin simpian Pou Saksan dengan memakai pakaian ringkas dengan sebuah cambuk angin pian tersoran pada pinggangnya Sepasang matanya yang sangat tajam bagaikan Matthew Elang itu dengan telitinya memperhatikan keadaan sekeliling tempat itu Ketika dilihatnya ke enam tubuh orang yang berdiri pada posisi di sekeliling ruangan tidak kuasa dia sudah menengus dingin Terhadap Lim Tau yang sedang tertidur di meja dia melirik beberapa kali ke arahnya kemudian dengan suara yang amat dingin Menjawabnya HMMM Tidak berani, tidak berani Siap Yau Tau sudah capek menanti kedatangan kami HAA titik HAA Pou Chung Chu suka datang sendiri kemari Hal ini membuat loohu benar-benar berdosa mari Titik mari kita minum arak dulu dalam ruangan seru si golok naga hijau sambil tertawa terbahak-bahak lagi Si Angin Sin Pian mengerutkan alisnya, kemudian sambil membusungkan dada dia berjalan masuk ke dalam Lim Tau segera melihat orang yang ada di belakangnya adalah si Leong Chi yang likian Pou diikuti enam orang pelayan yang menggotong tiga buah peti besar Lim Tau yang tidak melihat munculnya si HAU Jiao Pou To Atong dalam hati diam-diam merasa sedikit bergerak Tetapi sewaktu teringat kalau di atas perahu pun membutuhkan penjagaan dia tidak menaruh perhatian lebih jauh Si Angin Sin Pian setelah berdiri di tengah-tengah ruangan kembali melirik sekejap ke arah Lim Tau Agaknya dia merasa tak lega Mendadak tubuhnya bergeser dua langkah ke belakang kemudian mendorong pundak Lim Tau dengan keras Hei kau orang sungguh doyan tidur teriaknya dengan keras Bagaimana boleh jadi saat ini sudah tertidur begitu pulas? Diam-diam dalam hati Lim Tau merasa sedikit terperanjat Baru saja pikirannya berputar untuk menghadapi sesuatu lebih lanjut Terdengar si golok naga hijau S1 Piau Tau sudah mencegah diri Angin Sin Pian untuk mendorong dirinya untuk kedua kalinya Pemilik rumah penginapan itu sudah aku totok jalan darah tidurnya Hal itu tidak usah Pou Chung Chu khawatirkan lagi Terpaksa Angin Sin Pian membatalkan maksud hatinya Sambil menoleh ke arahnya dia berkata dengan suara yang amat nyering Chai Hai selamanya suka berbicara terus terang Ini hari sengaja Chai Hai datang kemari untuk mengantarkan uang Permusuhan di antara Angin serta Chiong Leong Tiau Kiyok pun sejak ini hari kita hapuskan untuk selamanya Haa 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 soal yang demikian kecilnya ini buat apa diributkan lebih panjang ujar Si golok naga hijau sambil tertawa terbahak-bahak Sekalipun kedatangan Pou Chung Chu agak terlambat tetapi loohu harus menjamu juga Mari, mari, silahkan Pou Chung Chu teguk beberapa cawan arak terlebih dahulu baru kita bicarakan lagi Buat apa si Epiau tahu begitu sungkan-sungkan Si golok naga hijau segera memerintahkan muridnya Oe Ipoh untuk menyediakan arak setelah itu sambil tertawa nyaring ujarnya kembali Beberapa cawan arak ini anggap saja merupakan penghormatan loohu kepada Chung Chu Buat apa kau orang berlaku begitu riku? Sembari berkata dari tangan Oe Ipoh dia menerima dua buah cawan arak dan yang secawan diangsurkan kepada si Angin Simpian Angin Simpian segera menerimanya dan memandang sebentar ke arah isi cawan tersebut Beberapa saat kemudian dia baru angkat cawannya siap hendak diteguk habis Lim TOU dapat melihat seluruh kejadian itu dengan amat jelas sekali dan diam pikirnya POU SAKSAN POU SAKSAN sekalipun kau orang adalah siluman rasa tua yang bagaimana liciknya pun kali ini kau akan terkena tipuan dari si golok naga hijau juga Siapa tahu baru saja dia berpikir sampai di situ Cawan arak yang sudah diangkat tangan Simpian dan mendekati bibirnya itu sudah ditarik kembali dan diletakkan ke atas meja Maksud baik dari si Elo Opiau tawaku orang si POU terima di dalam hati saja, ujarnya sambil tertawa paksa Selesai berkata mendadak dia mengambil cawan arak itu kembali dan dituang ke atas lantai hingga tumpah Si golok naga hijau yang melihat kelakuan dari POU SAKSAN ini air mukanya berubah sangat hebat Belum sempat dia mengumbar hawa amarahnya terdengar si angin Simpian POU SAKSAN sudah menyambung kembali kata-katanya Sekarang silahkan si Elo Opiau tau menerima uang perak itu, aku orang si POU tidak akan lama-lama tinggal di sini lagi Sekali lagi Lim TOU secara diam-diam memuji akan kewaspadaan dan kelicikan dari POU SAKSAN Ternyata kedasyatan dan ketajaman pikirannya bukanlah nama kosong belaka Terlihatlah POU SAKSAN segera memerintahkan anak buahnya untuk menggotong peti besar yang pertama dan dibuka kuncinya Terlihatlah isi dari peti itu penuh dengan uang perak yang gemerlapan Titik uang perak ini ada satu laksatahil perak banyaknya, harap si Epo Piau tau suka menerimanya terlebih dahulu Ujar angin Simpian dengan sikap yang amat tenang sekali Diikuti peti yang kedua pun dibuka kuncinya, saat ini Lim TOU benar-benar pusatkan seluruh perhatiannya ke arah seluruh gerak-geriknya Dia takut, secara diam-diam dia orang sudah main gila Titik tetapi ketika peti yang kedua dibuka kembali terlihatlah uang perak yang gemerlapan dan menyilaukan metu, terbentang di depannya Pada saat peti yang kedua dibuka itulah diam-diam Lim TOU melirik sekejap ke arah si golok naga hijau Terlihatlah secara diam-diam dia orang menarik napas lega dan senyuman pertama menghiasi bibirnya Tangannya segera diulapkan memerintahkan keempat orang lelaki berbaju hitam untuk menggotong pergi kedua buah peti tersebut Kemudian bersama-sama dengan anak muridnya Oe Ipoh dia bertindak maju satu langkah ke depan Pou Cung Cukau orang boleh dipercaya ujarnya sambil tertawa Angin Simpian segera mendengus dingin, sambil putar badannya dia berseru dengan suara yang tak enak didengar Titik siap yau tahu lebih baik kurangi bicara kosong, berpura-pura di depan orang bukankah suatu tindakan yang terlalu cemerlang Titik selamanya lo ohu memuji diri Cung Cukau, bagaimana Cung Cukau bisa berkata kalau aku sedang menyindir dirimu Harap Pou Cung Cukau jangan banyak menaruh hati, ujar si golok naga hijau sambil tertawa Tanpa sebab aku orang si Pou harus menyerahkan uang sebesar tiga laksatahil perak kau kira aku orang rela HMNM bila mana aku tidak pergi mencari balas dengan ke orang sisye sedikit-dikitnya Aku akan pergi mencari orang silim bangsa cilik itu untuk mencari balas Bentak si Angin Simpian Pou Saksan secara mendadak Selesai berkata mundadak dia ayunkan tangannya untuk menyambitkan sebuah kunci ke arah si golok naga hijau Si golok naga hijau dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menjepit datangnya sambaran kunci dengan menggunakan jari-jari tangannya lalu tertawa terbahak-bahak Hei orang sisye bentak si Angin Simpian lagi dengan keras Bila mana kau orang suruh aku orang si Pou menyerahkan tiga laksatahil perak dengan tangan terbuka Hal ini tidak mungkin dapat aku laksanakan Peti yang ketiga ini lebih baik kau buka sendiri saja Selesai berkata dia sengaja putar badan dan berjalan keluar dari rumah penginapan itu jelas sekali wajahnya memperlihatkan hawa kegusarannya yang memuncak Tindak tanduknya yang amat bersungguh-sungguh ini ternyata berhasil juga memancing si golok naga hijau masuk ke dalzem jebakannya Bahkan sampai Lim TOU sendiri pun kena tertipu, di dalam hati diam-diam dia masih berpikir Oh oh cungcu, cungcu, ini hari rasakanlah pembalasan orang lain Si golok naga hijau sesudah menerima kunci peti yang ketiga dengan bangganya kembali tertawa keras 18. Cungcu kenapa harus begitu marah-marah ejeknya dengan suara dingin Kau orang boleh bayangkan bagaimana perasaan hati loohu tempoh hari sewaktu barang kawalanku kau rampok sedang anak murid loohu kau bunuh Sembari berkata dia maju dua langkah ke depan siap membuka gembokan dari peti yang ketiga itu Sesaat dia memasukkan kunci itu ke dalam gembokan terdengar si angin sinpian yang ada di belakangnya sudah berseru kembali Orang sisie lain kali bila mana kau bertemu dengan lim teo bangsa cilik itu katakanlah kepadanya Pada waktu dia orang menyambangi gunung pada malam tiong cuwi yang akan datang Aku si angin sinpian pasti akan membalas dendam akan perhitungan lama ini Selesai berkata dengan suara yang berbisik dia bergumam kembali Titik seorang keledai tua ternyata mempunyai seorang bocah seperti binatang Bila mana sejak dahulu aku tahu bakal begini, seharusnya aku tidak boleh membiarkan dia orang turun gunung Beberapa patah perkataan ini seketika itu juga membuat lim teo uteringat kembali akan dendam berdarah ayahnya Hatinya bergolak dengan amat kerasnya, bila mana bukannya teringat akan kata-kata dari Pou Jian Chui yang melarang dia orang membunuh di kota Hang Kiat Mungkin sejak tadi dia sudah munculkan dirinya untuk paksa dia orang mengaku seluruh perbuatannya Pada saat itulah si golok naga hijau sudah membuka kunci peti yang ketiga itu dan membuka penutupnya Mendadak satu jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memenuhi angkasa Dari antara lambungnya memancur keluar darah segar dengan amat kerasnya Dari dalam peti tampaklah Hau Jian Po To Atong dengan tangan kiri mencekal pedang yang masih berlumuran darah Mi loncat keluar Serahkan nyawamu, bentaknya dengan suara yang amat keras Diikuti tangan kanan diayun ke depan Sereet, sereet, tiga batang senjata rahasia dengan gaya berantai menyamar ke depan Seketika itu juga ada tiga orang lelaki berbaju hitam menjeret kesakitan dan rubuh binasa di atas tanah Perubahan yang terjadi barusan ini hanya berlangsung di dalam sekejap mati saja Menanti Lim Teo merasakan adanya kejadian ini dan hendak turun tangan untuk memberi pertolongan Waktu sudah tidak mengizinkan Empat orang sudah menemui ajalnya di tangan Po To Atong Pada saat ini angin sinpian pun sudah putar badannya Sembari tertawa terbahak-bahak dia menggutarkan cambuk Angin sinpian yang dililitkan pada pinggangnya kemudian ujung kakinya sedikit menutul permukaan tanah Dengan dasyatnya dia menubruk diri Oeipo Si Liyong Chiang, Likian Po pun dengan cepat meloncat ke depan menyerang tiga orang lelaki berbaju hitam Di antara berkelebatnya bayangan telapak kembali seorang lelaki kasar terkena hajarannya dan rubuh binasa di atas tanah Murid keempat dari sigolok naga hijau Oeipo ini bagaimanapun juga usianya masih sangat muda sekali Apalagi pengalamannya di dalam bulim pun masih amat cetek sehingga dia orang masih tidak bisa menghadapi perubahan yang sudah terjadi ini Ditambah pula kejadian yang diluar dugaan ini berlangsung amat cepat sekali membuat dia orang seketika itu juga berdiri tertegun di atas tanah dan gugup tidak keruan Pada saat dia berdiri melongolonggero itulah cambuk dari si angin simpian bagaikan seekor ular beracun yang keluar dari sarangnya sudah menyambar ke arah leharnya Menanti Oeipo sadar akan bahaya dari ujung cambuk itu sudah berada kurang lebih tiga cun dari jalan darah Tiantuhiat pada tenggorokannya Keadaan sudah kepepet dan tidak ada kesempatan untuk menghindar lagi, terpaksa dia menghela nafas panjang dan menanti saat kematiannya Pada saat yang amat kritis dan berbahaya itulah, sewaktu si angin simpian hendak mengerahkan tenaganya untuk menusuk tembus tenggorokan dari Oeipo Pou Saksan merasakan pergelangan tangannya menjadi kaku, cambuk angin pian yang semula tegang dan keras Titik laksana baja kini melemas kembali diikuti rubuhnya si leong chi yang likian peo serta hau jiao, pou to atong ke atas tanah Titik Si angin simpian tahu pasti ada orang yang bersembunyi di samping memperlihatkan permainan setan, cambuknya dengan cepat dipindahkan ke tangan kiri kemudian diputar dengan kencang memainkan bunga cambuk yang melindungi seluruh badannya Tetapi baru saja dia berputar beberapa kali terdengarlah satu suara yang amat dingin sekali berkumandang datang Chung Chu, perbuatanmu yang begitu licik dan kejam dengan menggunakan akal membunuh orang apakah boleh dianggap sebagai suatu perbuatan dari Eng Hyong Ho Han dari kalangan persilatan Begitu mendengar perkataan tersebut si angin simpian segera mengetahui kalau suara itu adalah suara dari Lim POU Sekalipun begitu dia sudah memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu dari antara celah-celah bayangan cambuknya itu dia tidak dapat menemukan juga tempat persembunyian dari Lim TOU Sewaktu melihat tubuh leong chi yang likian peo serta hau jiao pou to atong dengan lemasnya tubuhnya roboh ke atas tanah dengan cepat tubuhnya berkelebat menuju ke arah sana Lebih baik kau cepat-cepat tolong orang dan meninggalkan tempat ini pikirnya di dalam hati Tubuhnya dengan cepat berjongkok untuk memeriksa jalan darah mereka yang tertotok Siapa tahu mendadak dari belakang lehernya berkelebat Datang Hawa yang dingin yang amat tajam sekali dia tara pandang maunya yang kabur golok naga hijau milik si L.O.O.Piau TOU sudah dipalangkan di belakang leharnya Ujung goloknya kelihatan dari antara pundaknya Dia dapat melihat seluruh kejadian itu dengan amat jelasnya hal ini membuat dia orang jadi sangat ketakutan sehingga air Mukanya berubah pucat pasti untuk bergerak dia tidak berani waktu itu terpaksa sambil pejamkan matanya dia berjongkok tidak bergerak Keringat dingin mulai bercucuran keluar Cungcu, terdengar suara yang amat dingin kembali berkumandang datang Golok naga hijau ini asalkan aku kirim sedikit lebih ke depan maka batok kepalamu segera akan pindah rumah Tau tidak kau he'e Terang-terangan angin simpian Pou Saksan tahu kalau orang yang ada di belakangnya adalah Lim TOU Tetapi saat ini dia tetap berpura-pura tidak tahu dan cepat jawabnya dengan suara yang gemetar Siau Jien Tau Siau Jien Tau harap Tai Hiap suka mengampuni jiwaku Kalau begitu harap Cungcu suka berterus terang di hadapanku Beritahukan kepadaku kenapa kau orang bersifat begitu ganas, buas dan kejam Ujar orang itu lagi dengan suara yang amat dingin Bagaimana kau orang bisa memikirkan satu siasat yang demikian kejamnya untuk membunuh orang? Kau pernah menggunakan care apalagi untuk membunuh orang? Ayo jawab, asalkan ini hari kau suka berterus terang dan menjawab semua pertanyaanku Maka aku pun tidak akan mengganggu barang seujung rambutmu Aku akan melepaskan satu jalan hidup buatmu Si Angin Sin Fian Pou Saksan yang mendengarkan perkataan itu tidak kuasa lagi seluruh bulu romanya pada beidiri Karena dia mendengar pembicaraan dari orang yang berada di belakang badannya amat dingin Kaku dan ketus sekali semakin didengar Suaranya semakin mengejutkan hati Terima kasih telah menonton!